Ini Aji sama IJ Bennett ya, di dukungan, Aji dan IJ Bennett. Apa Sum? Iya. Oke. Pak Bimo, kok saya nggak bisa, sebentar, sebentar. Saya kok nggak bisa, Anu, nggak dapet kemampuan untuk bikin... Ini punyanya siapa, dipakai punya siapa, sorry. Saya nggak bisa, Anu... Apa namanya... Spotlight, Spotlight. Mbak Nisa. Sudah, silakan dicoba lagi, Pak. Kalau nggak bisa itu, soalnya nggak bisa ini. Live-nya nanti nggak bisa berdua. Oke. Oke. Spotlight. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, namo budaya, salam kebajikan, dan selamat datang di IABI Sosial Podcast 2021. Seri tokoh pendidikan tinggi nasional. Live bersama para tokoh pendidikan tinggi Indonesia. Sabtu 11 September 2021. Acara ini dapat diikuti melalui Zoom meeting dan juga live on YouTube di IABI channel. Juga dapat diikuti melalui akses IABI Talk non-video conference via live streaming di audio, video, dan live chat dari channel IABI di aplikasi suara dengan tautan. Http.2 garis miring-garis miring onelink.to garis miring suarapi. Acara IABI spesial podcast ini didukung penuh oleh Euro Management Indonesia, Ikatan Alumni Jerman, Alumni Imperial College London Chapter Indonesia, Alumni Teodaf Chapter Indonesia, Ikatan Alumni North Carolina Indonesia, Ikatan Jendekawan Muslim Indonesia, Kaji Jepang, IJ Bennett. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, kita dengarkan bersama sambutan pembuka dari Ketua Umum IABI, host kita malam ini, Bapak Bimo Sasongko, BSAE, MSAIE, MBA. Kami persilahkan Pak Bimo. Suara saya cukup jelas ya? Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alam sejahtera bagi kita semua, yang terhormat seluruh anggota IABI dan seluruh anak-anak intelektual Habibi dimanapun berada, baik di Indonesia maupun di luar. Sebagai ini, IABI terus eksis untuk menggaungkan ide-ide besar agar anak-anak bangsa Indonesia. Nah kali ini sejak beberapa minggu lalu, IABI menggaungkan suatu program unggulan baru setelah sebelumnya kita dan juga dalam seminggu kemarin kita melaunching yang namanya. Nah, IABI podcast ini adalah suatu, apa namanya, sifatnya agak berbeda dengan acara-acara sebelumnya nih Bapak-Ibu. Tampilannya adalah lebih kepada kita ingin mengenal lebih dekat para tokoh-tokoh yang akan kita hadirkan. hari ini dan di hari-hari selanjutnya. Makanya kita tidak sebut narasumber, yang kita sebut adalah special guest. Dan kebetulan kita meminta, apa namanya, tokoh IABI kita, Bapak Diplom Ing Oni Bintoro sebagai visiting fakulti dari Northwestern untuk memoderatori dan menginterview dan mengenalkan para tamu-tamu ini. Nah, tentu saja ini sifatnya sangat informal, sangat pribadi bahkan, dan juga kita bisa mengenal lebih dalam tokoh-tokoh ini yang mungkin tidak pernah ada, tidak pernah kita dengar di berbagai acara-acara beliau mereka semua itu ya. Apakah itu webinar, seminar, dan lain sebagainya. Nah, disitulah kelebihan IABI. IABI ingin menampilkan para tokoh-tokoh ini bisa menjadi inspirator bangsa Indonesia, inspirator generasi muda Indonesia nih. Tidak hanya generasi kita, tapi generasi anak-anak kita, cucu-cucu. Nah, minggu lalu kita sudah mengundang H-20, apa namanya, nah, kali ini kita mengundang H-20 nasional. Yang tiga orang di tiga jam ke depan. Tentu saja saya, apa namanya, mengucapkan selamat datang kepada para spesial guest kita, yaitu Profesor Hikmahanto, sebagai Rektor, Rektor, Pak Sumboko, Rektor... Universitas Cinderah Ahmad Jani. Kedua adalah Profesor Akmolog, periode 2010-2015 ya, kalau tidak salah, dan Profesor Aris, Rektor UMB. Nah, tentu saja semoga acara ini sangat personal, tidak ada tanya-jawab dengan audiens, tapi kita punya jawab antara Pak Oni Bintoro dengan para spesial guest, yang kebetulannya adalah para tokoh-tokoh pendidikan. Mungkin itu dari saya, Pak Sumboko, dan teman-teman semua, semoga acara ini menjadi Indonesia trendsetter organisasi-organisasi intelektual dimanapun berada. Dan semoga yang luar biasa. Demikian saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bapak Bimo Sasongko. Untuk selanjutnya, sebagai interviewer dari spesial guest kita malam hari ini, Profesor Hikmahanto Yono, SH, PhD, anggota Dewan Penasihat IAB, Rektor Universitas Jenderal Ahmad Jani, juga Profesor Ahmad Doka, PhD, anggota Dewan Pakar IAB, Rektor Institut Teknologi Bandung, periode 2010-2015, serta Dr. Isinyur Ali Setianto Nukroho MM, anggota Dewan Kehormatan IAB, Rektor Universitas Merjubwana periode 2010-2018. Kepada yang terhormat, interviewer kita, Ketua Dewan Pengawas IAB, Visiting Fakulti Kellogg School of Management, Northwestern Universiti Amerika Serikat, Bapak Oni Bintoro, di Blong MSE MBA. Kami persilahkan, Pak Oni Bintoro. Terima kasih, Mas Sumbogo. Terima kasih, Pak Bimo. Yang saya hormati, Profesor Hikmanto. Yang saya hormati, Profesor Akmaloka. Yang saya hormati, Profesor Ari Setianto. Yang saya hormati, teman-teman yang hadir di Zoom, maupun yang nonton di YouTube Live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Acara kita hari ini salah satu bagian dari namanya IAB Podcast. Jadi, tamunya orang top namanya Profesor Hikmanto Iwana. Profesor Hikmanto Iwana, selamat datang. Terima kasih. Dengar suara saya. Jelas, jelas, jelas. Profesor Hik, ini acaranya informal, tipikal podcast itu sebenarnya kan dulu acara di radio, ngobrol-ngobrol. Jadi, pertanyaannya misalnya ngomongin apa aja, biasanya kadang-kadang topik yang mungkin populer ya saat itu. Tapi, kalau ini kita pinginnya lebih kepada tokohnya, karena topiknya tokoh. Jadi, Pak Hikmanto ini udah sebenarnya tokoh nasional. Jadi, udah legend lah. Saya sendiri namanya Oni Bintoro. Ini mungkin di sini namanya Oni Bintoro. Kita pernah ketemu beberapa kali, baik di UI maupun di IAB. Jadi, saya cukup kenal sama Profesor Hikmanto. Dan malah mungkin waktu SMA mungkin sempat berantem kali ya. Yang berantem jadi kasat. Iya, jadi kasat. Jadi, kalau Pak Hik itu kan 83 sama-sama Pak Kasat ya. Saya 84, tapi saya di 70. Oh ya. 70 bulungan. Tapi, ini dia. Pak Hik, saya... Kalau Pak Hik ini udah legend. Jadi, saya ketika nyari, termasuk tokoh yang gampang dicari. Ketika cari di Wikipedia, udah lengkap itu datanya. Oleh karena itu, saya nggak mau ceritain. Saya mau minta Pak Hik yang cerita. Mungkin 15 menit, 20 menit pertama. Habis itu nanti saya tanya berdasarkan ceritanya Pak Hik. Karena rasanya saya banyak familiar tuh sama topik tesisnya, sama SMA-nya, dan yang lain-lain. Jadi, kalau Pak Hik nggak keberatan, saya persilahkan Pak Hik mulai ceritanya. Terutama keluarga, pendidikan. Sehingga sampai saat ini menjadi profesor top, menjadi rektor, dan berkali-kali, dan ini yang mungkin semua orang nggak tahu, berkali-kali nominasi untuk jadi menteri. Silahkan. Profesor Hik Mahanto Juwana. Terima kasih, Mas Oni. Terima kasih banyak, Bapak-Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, terima kasih. Saya diundang dalam forum ini, podcast gitu ya. Dan ini Mas Oni yang mewawancara. Jadi, kalau misalnya bicara soal saya pribadi, keluarga, saya ini lahir dari ayah seorang diplomat. Jadi, memang ayah saya seorang diplomat, dan kerap bertugas di luar negeri. Nah, ketika saya masih SMP, waktu itu saya masih ingat di New York, saya sebenarnya ingin seperti ayah saya, suatu hari nanti menjadi diplomat. Tapi ayah saya bilang, kalau kamu mau jadi diplomat, ambil hukum katanya. Jangan ambil hubungan internasional. Kenapa, Pak? Saya bilang. Kalau hubungan internasional itu muter aja katanya. Nggak ada dasarnya. Tapi kalau kamu ambil hukum, ada ini dasar-dasarnya kalau kamu berargumentasi dan lain sebagainya. Wah, saya dari situ tertarik untuk belajar hukum. Lalu, karena di Amerika Serikat, kita tahu lah, orang di sana itu kan dikit-dikit lawyer, dan filmnya juga lawyer. Jadi, di situ tertanam di hati saya. Kepingin masuk fakultas hukum, belajar hukum. Nah, saya masih ingat pada waktu itu sampai kelas 1 SMA di New York. Lalu saya kembali, pulang, masuk SMA 6. SMA, kebetulan, adik dari ayah saya ini ketika itu menjabat Kapomdang, Kepala POM, daerah militer di Kodam Limah Jaya. Nah, seringkali kalau ada SMA 6 berantem-berantem ini, polisi militer yang dipanggil. Bukan polisi, polisi militer. Nah, oleh karena itu, om saya ini datang ke Kepala Sekolah, minta tolong supaya punakannya bisa diterima. Akhirnya melalui prosedur ini itu, akhirnya diterima. Tapi saya diterimanya di IPA. Saya kan nggak suka IPA. Mohon maaf ini. Ya kan, saya kepinginnya masuk IPS, betul-betul ya. Tapi kata gurunya, sekolah kamu di New York nggak memungkinkan kamu masuk IPS. Akhirnya saya masuk IPA. Di situ saya merah semua. Waduh, saya bilang. Ampun, saya bilang. Merah semua kecuali bahasa Inggris dan PMP. Nah, akhirnya ya pokoknya lulus tipis-tipis sama nggak lulus gitu ya. Lalu saya bilang sama ayah, sayang. Saya ingat ketika itu ayah saya sudah kembali ke Indonesia. Saya kelas 3 SMA. Saya bilang, Pak, saya pindah deh ke IPS. Saya nggak tahan, Pak. Ayah saya bilang, tangguh katanya satu tahun lagi. Waduh, saya bilang. Untung aja di SMA 6 ketika itu nggak seperti sekarang, sudah bagus. Kalau waktu itu pokoknya kata guru saya, asal kamu jangan nakal, pasti lulus kata. Alhamdulillah saya bisa lulus. Tapi saya waktu setelah lulus, saya bilang sama ayah saya, Pak, saya mau konsentrasi. Gimana caranya saya harus masuk Fakultas Hukum UI. Jadi saya belajar sendiri itu. Pada masa itu ada jeda cukup panjang ya, 2-3 bulan lah setelah lulus. Terus kemudian ikut ujian, apa namanya, waktu itu namanya saya lupa. Si Penmaru. Si Penmaru. Bukan, sebelum si Penmaru. Perintis. Perintis. Perintis 1. Ya, Perintis 1. Saya kemana-mana, ke universitas, ambil hukum, ambil hukum, ambil hukum. Dan Alhamdulillah, terima di UI. Waktu itu teman-teman saya bilang, waktu di SMA, mereka bilang, kata, nggak salah nih UI, terima kamu nih. Waduh, saya bilang. Soal anak duduk paling belakang, rapotnya warnanya merah, wah, udah deh, rapot. Nah, akhirnya saya masuk di UI, tahun pertama, dapatnya nilainya CC aja. Nah, ini tabokan kedua nih. Waktu itu ayah saya bilang, katanya, katanya mau masuk hukum. Tapi kok CC semua? Waduh, lagi-lagi. Saya malu sama ayah saya. Saya pikir nih, cara belajar saya nggak bener. Akhirnya saya ubah cara belajar. Jadi, intinya adalah minta ke senior, buku-buku yang pernah mereka pegang untuk mata kuliah yang akan saya ambil di semester berikutnya. Dan dari situ saya, apa namanya, belajar. Belajar, akhirnya dapat nilai bagus-bagus terus. Dan saya menunjukkan bahwa memang passion saya di bidang hukum, saya bisa lulus tercepat dan terbaik pada waktu itu. Dan kemudian direkrut untuk menjadi dosen. Tapi sebelum menjadi dosen, saya coba jadi pengacara, magang gitu ya. Magang di sana, banyak ilmu. Betulan waktu itu senior saya, Pak Ucik Kaligis, banyak ilmu. Waduh, trik-triknya luar biasa. Ya, senang juga saya di sana. Cuman waktu saya izin sama Pak Kaligis, Pak, saya mohon maaf, Pak. Saya mau mengundurkan diri, Pak. Saya mau jadi dosen. Beliau bilang, emang garis tangan kamu ini susah, katanya. Garis tangan lurus saja, katanya. Susah jadi pengacara. Akhirnya saya jadi dosen. Nah, di situ yang terus kemudian, saya dapat kesempatan untuk sekolah S2 dan kemudian juga S3. Dan kembali, pada waktu itu saya masih ingat, baru selesai doktor, senior saya, ada namanya Prof. Herman Raja Guru. Saya waktu itu kembali usia 31-an lah. Lalu beliau bilang sama saya gini, hek, kau jadi guru besar. Hah, bang, masa saya jadi guru besar umur sekian, bang? Kau jadi harus guru besar, katanya. Gak ada tuh guru besar tua-tua, katanya. Waduh, mati saya bilang. Pokoknya setiap semester kau harus datang sama aku, apa yang kau sudah lakukan, terkait dengan Tridharma. Pokoknya nanti stor. Awas kalau enggak. Waduh, di situ saya dipacu. Tapi bagusnya Prof. Herman ini memberi selalu kesempatan pada saya. Kalau misalnya ada seminar dan lain sebagainya, beliau bilang, wah saya enggak bisa. Tapi ada junior saya bagus banget nih. Kalau mau silahkan. Akhirnya saya disuruh maju. Nah dari situ, terus kemudian saya nulis artikel dalam jurnal-jurnal internasional, walaupun belum pada seperti sekarang. Karena pada waktu itu saya lihat, masa iya orang asing menulis tentang hukum Indonesia, lalu kita kutip, enggak benar nih saya bilang. Saya balik sekarang. Bagaimana caranya orang Indonesia menulis hukum Indonesia, dikutip sama peneliti-peneliti asing. Nah itu yang baru benar. Akhirnya itu yang memotivasi saya. Dan kalau zaman itu, kalau kita nulis di jurnal internasional, itu hukumnya besar langsung gede. 25, 25. Wah udah masukin. Akhirnya sudah cukup. Lalu tinggal tanda tangan dari para guru besar. Wah, untung lagi senior saya Prof. Herman ini gandeng saya. Sini kamu saya gandeng. Kalau kamu sendirian pasti kamu akan ditolak-tolak, dimaki-maki. Anak muda kayak begini mau jadi guru besar. Apa pantas katanya. Memang saya dapat tuh, pernyataan seperti itu dari senior-senior saya. Tapi karena Prof. Herman waktu itu dirjen dan wakil sekretaris kabinet, jadi beliau bilang ke teman-temannya itu, eh, Hikmah Anto mau jadi guru besar nih. Setuju katanya. Oh iya deh bang, setuju. Setuju. Termasuk ke Pak Yusril, ke Prof. Jimli waktu itu. Alhamdulillah akhirnya saya jadi guru besar. Ketika saya usia 35 menjelang 36. Waktu mengundang pada perempuan saya, guru saya, guru SMA, guru kimia, gitu ya. Guru kimia memang ngasih saya jelek terus, tapi ngasih motivasi saya terus. Pokoknya kamu nggak usah nakal. Nanti lulus. Pokoknya kamu pasti hebat. Nanti bisa belajar hukum dan lain sebagainya. Jadi saya undang beliau. Nah waktu saya undang beliau, saya lihat beliau nangis. Dalam hati saya ini nangis kenapa ya? Nangis karena terharu karena anaknya bisa jadi profesor atau menangisi UI. Orang bodoh kayak gini kok bisa jadi profesor? Kita nggak tahu. Nah ceritanya, singkat cerita, akhirnya saya bilang saya akan konsentrasi jadi akademisi. Jalan tiga tahun tiba-tiba teman-teman minta saya untuk menjadi dekan di Fakultas Hukum UI. Akhirnya jadi birokrat. Bayangin, orang akademisi masuk ke birokrasi. Wah, Mas Oni itu namanya yang mati berdiri terjadi itu. Pusing kepala. Ngurusin genteng bocor lah, kesejahteraan karyawan. Kita kalau jadi profesor mana mikirin kayak begituan. datang ngomong au-au-au, selesai keluar. Buat-buat penelitian. Ini suruh ngomong-ngomong kayak begitu. Yang ada orang-orang lihat saya. Biasanya ini profesor ini ketawa-ketawa, senyum-senyum. Sekarang mukanya cemberut terus. Paling ditakutin, suka teriak-teriak. Wah, udah. Tapi Alhamdulillah 4 tahun saya bisa selesaikan dan mudah-mudahan perubahan-perubahan yang saya lakukan itu bisa dirasakan oleh teman-teman. Dan kemudian setelah itu, saya udah mulai tenang nih, mau jadi akademisi. Eh, diminta sama Pak Sofian Jalil ketika itu menjadi menteri. Mas, bantu saya. Ada apa Pak Menteri? Saya bilang. Dalam hati saya kalau suruh jadi apa namanya, birokrat di kementerian BUMN, saya langsung bilang, tidak bisa Pak. Udah capek 4 tahun jadi dekan, saya bilang. Wah, udah siap-siap gitu. Eh, ternyata ditawari untuk menjadi komisaris di Aneka Tambang. Wah, kalau jadi komisaris Aneka Tambang berbeda dengan kalau kita jadi dekan. Dekan itu pekerjaan banyak, gajinya kecil. Kalau jadi komisaris, wah enak gitu ya. Gajinya besar, PR-nya kurang. RP-nya besar, PR-nya kurang. Kebalikan sama kalau jadi dekan. PR-nya banyak, RP-nya kurang. Nah, akhirnya dari situ, karir saya selain jadi dosen, itu kebanyakan jadi pengawas, jadi komisaris. Lalu terakhir jadi badan anggota, badan Supervisi Bank Indonesia, dan lain sebagainya. Sampai kemudian tahun 2020 kemarin. Pak Kasat yang tadi Mas Oni udah bilang bahwa beliau ini sebenarnya satu angkatan sama saya waktu SMA. Cuman kita beda kelas, jadi waktu itu nggak kenal kita. Karena saya juga anak pindahan gitu istilahnya ya. Jadi, waktu itu saya nggak kenal, tapi setelah dewasa, kita saya kenal. Gitu ya, satu angkatan lain sebagainya. Beliau manggil saya. Mas, bantu saya Mas. Apa Pak Kasat saya bilang? Jadi rektor di Universitas Jenderal Ahmad Jenderal. Aduh, saya bilang, matilah saya. Wah, ini jadi birokrat lagi. Tapi pada waktu itu saya berpikir, Pak Kasat yang latar belakangnya militer punya konsen terhadap dunia pendidikan. Masa saya yang di dunia pendidikan, walaupun saya pernah jadi dekan begitu ya, nggak punya konsen, dikasih tantangan seperti ini. Saya waktu itu katakan, siap, saya bersedia. Meskipun, untuk saya itu agak berat, terus terang Mas Oni. Karena saya baru selesai, apa namanya, proses maju jadi rektor UI dan kalah gitu ya. Dan yang saya khawatirkan, teman-teman saya akan mencemoh saya. Ini orang yang penting dapat kursi rektor, walaupun Universitasnya nggak se-level sama UI. Waduh, saya dalam hati, saya udah mikir kayak gitu. Tapi saya pikir, ini jadi tantangan untuk saya. Bagaimana universitas yang relatif baru ya, kita 31 tahun, dengan berbagai hal yang sangat terbatas, tapi modal saya ada tiga. Satu adalah ini miliknya TNI Angkatan Darat. Mohon maaf, saya pakai kaos jadi Angkatan Darat juga nih kan. Yang kedua, komitmen dari petingginya langsung, yaitu Kepala Setau Angkatan Darat. Beliau yang memikirkan bagaimana membangun ICT, membangun gedung, bahkan gedung itu terus terang, saya, bukan saya, itu Pak Kasat. Di Mabes saat itu, kita lihat, kalau misalnya kita datang ke sekarang, itu sangat luar biasa tuh di renovnya. Saya tanya sama Pak Kasat, Mas, ini siapa nih interior desainernya? Dia bilang, hehehe, saya mas, katanya. Saya ini sebenarnya dulu kepingin masuk ITB. Cuman, karena nggak punya duit, akhirnya masuk Angkatan Darat, katanya. Aduh, saya bilang bisa aja nih ya. Tapi kan beliau memang ingin dari sejak awal masuk jadi TNI Angkatan Darat. Tapi jiwa seninya, jiwa arsiteknya mungkin turunan dari ayahnya gitu ya, yang luar biasa. Jadi beliau itu punya komitmen yang sangat tinggi, ini nomor dua. Nomor tiga, nah ini dia enaknya di lingkungan TNI Angkatan Darat. Jadi kalau udah pimpinan menentukan A, langsung ke bawah juga A. Jadi kalau misalnya dari ketua pengurus yayasan mengatakan harus kayak begini, bahkan ketua pimpinannya lebih tinggi harus kayak begini, saya tinggal menjalankan saja. Dan saya katakan kepada teman-teman, ayo kita besarkan ini, Ustaz Jenderal Ahmad Yani. Karena Pak Kasat bilang, ini harus menjadi Naval Postgraduate School yang ada di Amerika Serikat sana. Ini tantangan bagi saya. Saya rebranding universitas ini. Bukan yayasan Kartika Eka Paksi mencari mahasiswa, bukan. Tapi kita bilang, ini universitas milik TNI Angkatan Darat. Dan kita buat penelitian, harus berorientasi pada dunia militer. Lalu kemudian mahasiswanya, saya bilang, masuk ke pusdik-pusdik. Saya kepingin ada pembeda antara mereka yang belajar teknik di berbagai universitas dengan Unjani. Yaitu mahasiswanya harus punya disiplin yang tinggi. Loyalitas. Harus tegap. Olahraga. Dan itu saya contohkan, harus mulai dari saya. Rektornya benar enggak? Kalau rektornya badannya enggak beres, wah itu susah. Jadi kita mulai aja dari situ, saya bilang. Akhirnya mulai bergerak. Lalu pada waktu itu, magister cuma satu. Saya bilang, enggak bisa ini. Harus ada magister. Fakultas-fakultas harus buat magister. Buat. Lalu pertanyaan berikutnya, dari mana nih mahasiswanya? Kontak sama Pak Kasat. Bisa enggak dikasih beasiswa untuk masuk ke kami Universitas Jenderal Ahmad Jani? Jangan yang Universitas-Jenderal sebesar saja. Oh iya boleh. Kita beasiswakan. Alhamdulillah. Jadi sekarang ini, kita sedang melakukan berbagai pemenahan di Universitas Jenderal Ahmad Jani. Saya katakan, saya cukup sekali saja, apakah jadi dekan, jadi rektor. Yang penting adalah, kalau saya sudah tidak lagi menjadi dekan, menjadi rektor, saya tidak akan pernah menyesal. Kenapa saya pada waktu menjadi dekan, menjadi rektor, tidak melakukan ini, tidak melakukan itu. Saya lakukan pokoknya yang bisa saya lakukan. Setelah itu, ya sudah kita tenang. Kembali lagi ke dunia akademis. Ngajar-ngajar, buat penelitian, dan jadi pengamat, kira-kira seperti itu. Demikian Mas Oni. Siap, siap. Ini, saya sebenarnya agak kaget yang cerita terakhir sebagai seorang rektor, karena saya sering mendengar Pak Hik itu sebagai seorang pengamat. Nonton di TV, ngomentarin tentang kasus-kasus internasional. Istilah kerennya itu scholar. Kalau ini sekarang namanya University Birokrat. Saya asosiasi saya dengan Kellogg Mas sebelumnya. Itu di business school, dan juga kebetulan di law school-nya. Disebutnya namanya visiting scholar. Tidak secanggih Pak Hikmanto. Tapi dunia saya, untuk menunjukkan, saya baca bukunya Pak Hik, kalau tidak salah yang dari Jepang itu tentang proses arbitrasi atau mediasi zaman dulu. Itu tahun 2003, kalau tidak salah. Saya untuk menunjukkan, saya berusaha mengikuti Pak Hik. Bidang saya sebenarnya negosiasi dan mediasi. Tapi begini, Pak Hik, saya ingin dengerin sebagai scholar-nya. Saya mau tanya cerita, Pak Hik itu kan menulis, kalau tidak salah, di Keio itu tentang hukum angkasa, sama yang kedua di Nottingham itu tentang military case study untuk Jepang yang kalau tidak salah, dia tidak boleh bentuk tentara untuk perang. Betul. Nah, ini yang pertanyaan pertama, yang intinya, yang S2-nya apa, inti S3-nya apa? Dari Pak Hik itu. Ya, kalau inti dari S2, karena pada waktu itu saya sekolah, ingin mendalami hukum angkasa. Karena saya mengajar di UI, hukum internasional, kemudian juga hukum ruang angkasa. Jadi, pada waktu itu saya menulis itu. Tapi saya melihatnya dari perspektif negara berkembang. Karena apa? Kebanyakan yang mengeksploitasi ruang angkasa itu negara-negara maju. Amerika lah, Uni Soviet lah, Cina dan lain sebagainya ya, Uni Eropa. Nah, kalau misalnya mereka eksploitasi habis, lalu bagaimana dengan kita? Apa yang kita dapat sebagai negara berkembang? Karena apa? Kita nggak punya dananya mungkin, kita nggak punya teknologinya, kita nggak punya ekspertnya. Dibandingkan dengan mereka. Nah, oleh karena itu, saya menulis dari perspektif negara berkembang, ini bagaimana? Supaya kita juga dapat. Nah, tapi gini, waktu saya di Jepang kan, sekolah itu 3 tahun di sana, master. Sementara kalau di Amerika, mungkin 90 tahun sudah jadi. Kalau LLM. Iya, kalau LLM. Lalu kemudian saya berpikir, soalnya kan 1 tahun belajar bahasa, mulai dari Korewa, Ringgo, Des, ini apel. Waduh, sudah kayak anak TK lagi saya ini. Lalu kemudian program magisternya 2 tahun. Nah, waktu itu saya pikir, kalau saya cuma 3 tahun mengambil magister, kayaknya buang-buang waktu. Iya kan? Maka, sambil saya mengikuti program S2 di Jepang, saya rajin ke perusahaan, baca-baca. Lalu saya tertarik, dunia militer, karena dulu waktu SMA, biasa, zaman-zaman kita dulu itu, kepinginnya mau jadi tentara. Bahkan waktu itu saya bilang, saya mau jadi balok pun nggak apa-apa. Pokoknya jadi balok bangsa 5 tahun, 6 tahun, nanti keluarlah kira-kira seperti itu. Nah, jadi waktu itu saya tertarik di dunia militer. Tapi waktu itu saya lebih tertarik lagi, karena Jepang menyatakan dirinya, bahwa dia tidak akan mempunyai alat peran. Karena peristiwa yang sebelumnya, saya kumpul-kumpulin, saya pikir, bagus nih kalau misalnya saya lihat dari perspektif hukum internasionalnya. Saya cari-cari gimana mengkaitkannya, akhirnya ketemu. Nah, dari situlah terus kemudian saya membuat lamaran untuk bisa ikut program doktoral di University of Nottingham. Dan kebetulan saya lihat di situ ada ahlinya hukum internasional, masalah use of force, penggunaan kekerasan. Akhirnya ya sudah, saya menyelesaikanlah di University of Nottingham. Demikian ceritanya. Mas, Pak Hick, jadi kalau saya ingat itu, yang saat ini isu, harusnya Pak Hick yang ngomentarin itu, karena Jepang katanya mau buat, undang-undangnya dirubah, sehingga dia boleh untuk tentaranya pergi berperang. Karena isu keamanan, Laut Cina Selatan, dan lain-lain. Komentarnya Pak Hick. Ya, memang Jepang, sejak mereka diduduki oleh Amerika Serikat, setelah Perang Dunia Kedua, itu mereka dipaksa untuk punya undang-undang dasar yang ada pasal sembilannya, di mana di situ disebutkan bahwa Jepang akan menjadi negara pasifis. Artinya dia akan renounce war. Haknya dia untuk berperang, dia akan tidak gunakan. Dan oleh karena itu, yang namanya alat perang, tidak akan dimiliki. Nah, itu di awalnya kayak begitu. Tapi dengan catatan, nanti Amerika Serikat akan ada di belakang mereka. Bayang-bayang. Kalau misalnya diserang Cina, diserang Korea Utara, diserang Rusia, Uni Soviet pada waktu itu, itu akan ada di situ. Maka mereka buat perjanjian dengan Amerika Serikat. Ada security treaty. Nah, tapi tentara Amerika Serikat kan ada perang Korea, keluar. Nah, di situ Amerika Serikat bilang sama Jepang, eh Jepang, kamu harus punya nih tentara yang bisa melindungi kamu. Tapi enggak usah Army, Navy, atau Air Force. Maka disebutlah namanya self-defense forces. Iya, self-defense gitu kan. Nah, itu berjalan terus. Berjalan terus. Lama-lama Amerika jengah juga. Mereka bilang, ini kurang ajar juga kira-kira ya. Ini kurang ajar juga nih Jepang. Sementara kita lindungi dari security, dia dengan enaknya memajukan ekonomi, industri-nya, dan lain sebagainya. Dan kita hampir kalah terus. Gimana ya caranya supaya menyimbangkan itu? Lalu Amerika Serikat mungkin bilang ke Jepang, gini Jepang, saya akan tarik pasukan saya. Lalu gimana saya? Gampang. Kamu beli aja alut sisa dari kita. Jadi beli airwax lah, beli pesawat udara yang bisa mengisi bahan bakar di udara, begitu ya, yang membuat Cina pada waktu itu kaget. Wah, ini ada remiliterasasi dari Jepang nih. Wah, bahaya ini. Tapi pada waktu itu Jepang bilang, enggak, ini untuk pertahanan diri. Lalu saya masih ingat, ada Perdana Menteri yang namanya Nakasone. Nakasone bilang gini, ini ada Perang Irak. Waktu itu Irak, bukan Perang Irak, Irak mengambil Kuwait. Lalu Amerika Serikat turun dan lain sebagainya. Amerika Serikat bilang, eh Nakasone, kamu harus lakukan sesuatu nih. Jangan kamu enak-enakan aja. Wah, dari situ mulai Maritime Self-Defend Forces Jepang itu mulai keluar dari Jepang. Karena apa? Ditugaskan untuk mengambil ranjau-ranjau laut di sana. Jadi waktu itu keluar juga ke Asia sampai ke Tanjung Priok. Jadi agak rame juga. Terus kemudian akhirnya dia pergi ke sana. Udah, itu yang pertama kali orang bilang, Jepang tidak hanya melindungi dirinya, tapi udah mulai keluar nih. Tapi Jepang waktu itu kenapa keluar? Karena kalau enggak, nanti dia dapat proyek-proyek rekonstruksi dari Kuwait, Amerika bisa marah. Dia bilang, kurang ajar kamu. Kamu enggak ngeluarin darah, kamu dapat proyeknya. Nah, Jepang enggak mau kayak begitu. Nah, kemudian Kaifu, pada waktu Perdana Menteri Kaifu, dia bilang, wah ini ada permintaan PBB supaya kita kirim pasukan PBB. Nah, waktu itu Kamboja, urusan Kamboja. Kaifu bilang, iya deh boleh deh, tapi bagian logistik aja ya, bagian urusan belakang lah. Mungkin jadi dapur umum, rumah sakit, dan lain sebagainya. Tapi itu kemudian orang bilang, ah ini udah mulai keluar nih. Udah mulai keluar. Nah, kemudian Perdana Menteri AB, yang kemarin baru selesai, beliau bilang gini, itu di Laut Cina Selatan, itu kan ada yang namanya sealants of communication. Sealants of communication ini untuk perdagangan pangker-tangker besar, kapal-kapal besar yang bolak-balik, bolak-balik. Di situ Amerika, Serikat, Jepang, dan sebagainya. Nah, sekarang ini kan ada kekhawatiran bahwa Cina akan mendominasi di situ. Bahkan, baru kemarin ini, Cina buat undang-undang yang mengatakan bahwa pokoknya kapal-kapal yang masuk di situ harus daftar dulu ke Cina. Wah, ini kan bertentangan dengan freedom of navigation, kebebasan pelayaran. Nah, Jepang dalam buku putihnya bilang, pokoknya kalau slok kami diganggu, maka pasukan kami akan keluar. Nah, cuman kan basis untuk mengatakan bahwa pasukan Jepang ini bisa keluar nih, dimana kalau misalnya masih diikat dengan pasal 9 undang-undang dasarnya. Maka pada masa AB, itu diupayakan agar pasal 9 itu di amandemen dari konstitusinya. Nah, itu ceritanya Mas Oni. Kalau kita cerita soal Jepang gitu ya. Ini kalau saya sebagai pengamat, ini Pak Kaset juga pinter nih, nunjuk saya jadi rektor. Beliau tahu, saya kan pengamat. Tapi lihat di belakangnya, ada Universitas Jendela Amatiani. Jadi, katanya Pak Kaset, saya minta Mas jadi rektor, supaya terangkat nih, jangan Universitas Jendela Amatiani ini cuman di Jawa Barat aja. Tapi secara nasional, tolong digendong. Nah, termasuk dalam forum ini, saya gendong juga nih. Tapi, bahasanya yang keren ini. Pak Hikmahanto, kalau di Google Scholar itu katanya standing in the stand of shoulder of giant. Jadi, giant-nya rupanya Profesor Hikmahanto Juwana yang selalu, namanya selalu disirkulasi sebagai calon menteri. Nah, itu dia. Kalau sirkulasi calon menteri, terus terang ya, saya sih seneng. Dan paling seneng adalah nggak jadi. Karena nggak usah mikir-mikir. Yang penting nama beredar. Profesor Hik. Tapi Profesor Hik jelas berminat untuk jadi rektor. Karena tadi udah pernah daftar untuk jadi rektor UI. Walaupun kalah, tadi udah disempat dibahas. Tapi sekarang udah jadi rektor. Itu dia. Profesor Hik. Tapi juga ini yang menarik. Kalau cerita, ini kan yang menginspirasi. Jadi Profesor Hikmahanto itu duduknya di belakang. Kalau orang di belakang itu biasanya anak bandel. Nilainya merah. Yang bagus cuma bahasa Inggris sama PMP. Jadi cocok itu. Jadi kalau dari cerita itu artinya buat banyak orang, pendidikan itu jangan sampai biarpun nilainya jelek, terus jadi apa namanya, patah semangat. Itu satu. Kedua, tapi Pak Hik juga bercerita yang menarik ini menurut saya. Memilih apa namanya mentor yang baik. Karena Pak Erman Raja Guguh itu, ya itu legend. Itu another legend. Waseska pada saat itu. Alih hukum komersial kalau saya nggak salah. dan banyak hal dibidangi sehingga bisa jadi rektor, eh sorry, jadi profesor umur 36 dan 39 udah jadi dekan. Itu achievement-achievement yang saya yakin udah sulit diimbangi lah untuk seorang dokter hukum biasa di UI ya. Saya kira kalau saya baca selalu Pak Hikmahanto itu karena itu. Tapi Pak Hik, Pak Hik juga punya riwayat menurut saya sebagai birokrat bukan di universitas. Saya pikir kalau di universitas cerita sebagai dekan, sebagai UI, dan sebagai General Ahmad Yani ini udah canggih nih. Tapi sebagai birokrat di, saya nggak tahu, di Menteri Preekonomian, saya baca di, itu eslon 2, eslon 1, pada usia bahkan sebelum jadi dekan. Gimana ceritanya dan apa yang, kenapa nggak diceritain? Karena menurut saya, saya, saya PNS di Brin, Mas. Jadi kalau saya dari segi birokrasi apa lah? Kalau dosen itu justru sampingan lah. Maksud saya, profesionalnya saya sebenarnya ya di Brin lah. Namanya BPPT. Iya, ya BPPT. Pak Hikmahanto. Jadi kalau soal di birokrat itu ada cerita, cerita yang, ya gimana ya, saya itu sebenarnya mungkin nggak pas lah kalau saya jadi birokrat gitu ya. Karena sejak awal saya di lingkungan universitas punya kebebasan dan biasa kita bekerja sendiri kalaupun sama tim-tim yang sangat kecil gitu ya. Kita tidak mengatur organisasi. Nah, tapi saya masih ingat pada waktu saya baru selesai dari Inggris, dapat doktor, usia 32, saya dipanggil di sama Pak Erman Raja Gugugug. Nah, ini udah sohib lah saya sama beliau itu. Jadi waktu itu beliau jadi dirjen. Lalu ketika beliau jadi dirjen, dia dipanggil saya. Dia bilang sama saya, hek, ini ada kursi di bawah saya Direktur Hukum Internasional. Ini kosong. Saya minta kamu masuk ke situ. Waduh, saya bilang dalam hati saya saya nggak mau ngambil ini. Kenapa? Itu eselon 2. Eselon 2 itu biasanya kalau di birokrasi itu usia-usia 50 lah. Kalau sekarang mungkin udah bisa 45 gitu ya. Tapi waktu itu masih usia 50, udah senior sekali. Lalu yang kedua, saya bilang, kalau saya nanti masuk, saya terima ini, maka satu tahun pertama saya adalah meyakinkan di lingkungan saya bahwa saya mampu walaupun saya masih muda. Dan kemudian yang ketiga, ya kalau misalnya mereka-mereka mau mendukung saya. Kalau nggak, saya kerja sendirian. Wah, pada waktu itu saya bilang sama Prof. Erman. Nolak. Tapi nolaknya gimana caranya? Lalu saya bilang sama Prof. Erman. Saya bilang, Bang, saya dapat biaya siswa nih Bang. Katanya. Ah, dari mana kalau dapat biaya siswa? Dari ini, Singapura, Temasek, scholarship. Ngambil apa? S2 Bang. Ngambil ini, kebijakan publik, Master in Public Policy. Likuan Yur. MPP. 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 Prof. Erman produk itu. Ah, kau katanya, pasti kau mau menghindari ini. Udah, sejak saat itu saya nggak diajak ngomong sama beliau. Mati. Memang saya nggak mau. Saya bilang, udah. Akhirnya saya ke sana, tapi di sana nggak tahan juga. 6 bulan balik saya. 6 bulan balik, terus kemudian, udah, saya jadi dosen lagi. Tiba-tiba, siang-siang, saya di telpon sama Prof. Erman lagi. Hek katanya. Ini Menteri Perekonomian, waktu itu Pak Ginan. Butuh orang yang bisa negosiasi dengan lembaga-lembaga keuangan internasional, World Bank dan lain sebagainya. Lalu gue bilang, ini ada nih, jago dia katanya. Pernah jadi lawyer. Saya pernah, waktu itu selain di Caligis, saya di LGS. Ah, LGS. Lebih segeris. Kau Joyo. Nah, di situ lebih banyak komersial lah. Ini jago nih katanya. Saya di telpon. Pokoknya sekarang ini nggak boleh lu tolak. Ini demi merah putih. Lu harus mau. Akhirnya, ya sudah, siap bang, siap bang. Udah, akhirnya saya masuk di kantor main koperekonomian. Jadilah asisten deputi. Nah, tapi pada masa itu, pas Pak Ginanjar berganti dengan Pak Kuik Chianggi. Jadi, saya nggak dipakai untuk yang urusan dengan World Bank dan lain sebagainya. Pak Kuik datang, Pak Kuik bilang gini, kita ya, di urusan ekonomi harus punya orang hukum yang kuat. Ada nggak di lingkungan sini yang punya hukum? Terus waktu itu Pak Sesnya bilang, ada Pak. Tapi dia posisinya asisten deputi. Nggak, saya minta jadi staf alimenteri. Jadilah saya staf alimenteri. Usia berapa Pak? Waduh, saya juga nggak enak. Sampai saya pernah sekali waktu, Mas Oni, saya ditegur sama teman saya yang eselon 2. Padahal waktu itu saya eselon 1. Dia bilang gini, Pak Iqmanto, saya kemarin lihat Bapak. Ya kan, di Sunda Kelapa itu kan ada di belakang ada tempat kantin-kantin itu. Ya kan? Saya lihat Bapak beli sendiri, bawa-bawa sendiri. Pak, kalau eselon 1 jangan kayak begitu Pak. Harusnya obi aja Bapak suruh. Waduh, siap saya bilang. Nah, tapi ya itulah. Saya bekerja di situ, lalu kemudian Pak Riza Ramli masuk. Lalu kemudian ada tantangan yang besar. Pada waktu itu, mungkin Bapak Ibu tahu lah, Pak siapa namanya, Gus Dur, nggak suka dengan Gubernur BI pada saat itu, lalu kepingin digeser. Saril Sabirin. Saril Sabirin. Lalu gimana cara menggeser? Nah, dibuatlah rencana waktu itu, amandemen undang-undang. Cuma tiga pasal aja, tapi pasal yang terakhir adalah, pokoknya dengan berlakunya undang-undang ini, maka Gubernur yang ada, dianggap sudah mengundurkan diri. Wah, dalam hati saya, saya nggak bisa nih. Saya nggak bisa kayak begitu, dan biasa kan kalau misalnya, kalau dibirokrasi kan, kita harus melaksanakan gitu ya, tapi saya katakan saya nggak mungkin nih. Dan waktu itu pas juga saya mau jadi guru besar, jadi saya pamit sama Pak Riza Ramli, saya bilang, Pak, saya mohon maaf, Pak, saya nggak bisa meneruskan gitu ya. Akhirnya ya sudah, beliau lepas, saya kemudian jadi guru besar, kemudian jadi dekan, tapi saya ingat setelah saya jadi dekan, saya diminta sama waktu itu, Menteri BUMN, Pak Abu Bakar, panggil, diminta untuk jadi Kepala Biro Hukum. Kan itu eselon 2. Birendah, saya tapi pernah jadi eselon 1 nih Pak, gimana? Saya bilang kan, nggak bisa diumpetin ya Pak, saya bilang nggak bisa. Jadi saya bilang mohon maaf sekali Pak Abu Bakar, saya ingin membantu, pokoknya saya bantulah, saya kan juga sudah di aneka tambang, jadi Bapak sewaktu-waktu, kalau misalnya ada masalah hukum, Bapak bisa panggil saya. Padahal waktu itu karena, ada urusan Krakatau Steel, dan saya diminta untuk, menjadi bagian yang untuk mengawasi, IPO-nya Krakatau Steel, terus kemudian juga waktu IPO-nya Garuda. Tapi dari, dari kementerian BUMN waktu itu. Demikian Mas Al-Hukum. Siap, tapi saya punya pertanyaan kalau gitu, kalau sampai ditawarin sama Pak Mustafa, sebenarnya pangkatnya waktu itu, udah dinaikkan atau nggak itu waktu, jadi eselon 2, eselon 1 itu? Waktu itu dinaikkan, tapi istilahnya kenaikan pangkat lokal. Oh, di zaman itu ada kenaikan pangkat lokal, zamannya Gus Dur. Waktu zaman-zaman Gus Dur itu ada pangkat lokal. Karena dekan itu eselon 2, jadi kalau Bapak udah jadi eselon 1, ya turun tuh. Tapi waktu saya jadi dekan, waktu itu, karena apa namanya, di perguruan tegi negeri, itu tidak ada lagi struktural, jadi itu istilahnya tugas tambahan. Jadi kita nggak ikut di dalam struktur, dulu kan eselon 2, eselon 1 gitu ya, 1A gitu. Sekarang itu fungsional guru besar dengan tugas tambahan sebagai dekat. Betul, betul. Tapi memang Pak Pak Hik ini, anunya apa namanya, banyaknya di hukumnya, hukum ekonomi, hukum kontrak, perusahaan tadi ya, sama bisnis itu. Sehingga ditawarin jadi komisaris aneka tambang. Itu saya cuma mau ngomentarin soal ini, satu untuk menunjukkan saya familiar, saya 2007-2011 iluni pusat, wakilnya Pak Sofian Jalil. Tapi nanti saya mau protes sama Bang Sofian, kok saya nggak ditawarin jadi komisaris. Oke, itu satu. Bang, tapi yang kedua, saya sendiri lebih mengenal Pak Hik itu, sebenarnya kasusnya, tentunya Pak Hik juga tahu, kasus maklar kasus, dalam bidang hukum, sama kasus tentang KPK. Nah, saya mau tanya yang dua ini. Sebelum nanti kita ngomongin yang sekolah soal politik internasional. Dua ini gimana ceritanya? Ya, itu sebenarnya... KPK dan maklar kasus. Sebenarnya maklar kasus saya nggak ikutan. Saya ikut yang di tim 8 aja. Waktu itu memang urusan KPK ada cicak buaya. Jadi kalau misalnya masih ingat, pada waktu itu kabar reskrimnya menersangkakan dua anggota KPK. Chandra Hamzah dan Pak Bibit Rianto. Sementara masyarakat bilang, ah ini rekayasa nggak mungkin, nggak mungkin. Akhirnya, waktu dalam suatu diskusi di salah satu TV swasta, saya sama Pak Deni Indrayana, saya bilang, udahlah gini, sebaiknya pemerintah membentuk tim. Tim yang independen, yang melihat prosesnya. Bener nggak bahwa ini direkayasa? Seperti yang disampaikan oleh masyarakat. Kalau misalnya nggak bener, ya sudah dilanjutkan terus. Gitu ceritanya. Nah, gara-gara saya ngomong kayak begitu, besoknya saya ingat, Pak Deni Indrayana telepon saya. Prof, Bapak Presiden berkenan untuk mengundang Prof, katanya. Untuk apa? Saya bilang. Pak Presiden mau bentuk tim. Jadi malam-malam, kalau saya nggak salah, itu kita diundang. Jadi karena acara di TV itu berarti ya? Waktu itu Mas Deni itu jadi wamen? Belum. Waktu itu masih staff khususnya Pak SB. Ya, masih staff khususnya Pak SB. Nah, waktu itu terus kemudian kita diundang. Di situ ada Pak Anies Baswedan, Pak Deni Indrayana tentunya, terus kemudian ada Bang Buyung, ada Pak Todung, gitu ya. Kita kumpul lah gitu. Terus kemudian menko polukanya Pak Joko Siadno, dan lain sebagainya. Nah, di situ Presiden bilang, kita harus bentuk ini tim, gini-gini. Awalnya ditanya satu-satu, gimana situasinya, dan lain sebagainya. Lalu Pak Presiden bilang, kita harus bentuk tim. Akhirnya dibentuklah tim itu, saya masuk di situ. Dan waktu itu, saya sebagai anggota tim. Nah, hebohnya itu setelah, kan kami dikasih waktu cuma 14 hari. 14 hari, dan honornya satu hari 100 ribu. Oh, honornya 100 ribu. Tapi berbegannya luar biasa, soalnya kita, wah ini bisa hilang ini. Karena waktu itu sampai Pak Deni Indrayana juga menawarkan ke kita-kita, kalau misalnya harus ada pengawalan, dan lain sebagainya. Saya bilang, ah udah lah, nggak usah. Pokoknya kita nasib, tergantung nasib aja. Nah, jadi waktu ramainya itu adalah ketika kita melakukan proses, saya masih ingat, tiba-tiba dari pihak kepolisian, pada waktu itu, kan ada si siapa namanya, Anggodo gitu ya, yang rame waktu itu. Nah, itu waktu itu mau dilepas. Sementara masyarakat rame, wah jangan dilepas, jangan dilepas. Waktu itu bilang, gimana nih? Wah ini harus dilepas. Saya bilang, coba pakai pasal ini. Nggak bisa, Prof. Coba Pak Deni Indrayana. Nggak bisa. Nggak bisa, nggak bisa. Wah ini kacau nih, saya bilang. Udah, saya waktu itu malam pulang, dalam hati saya ini, ini kalau misalnya kayak begini, saya cuma jadi legitimasi aja. Saya nggak mau kalau misalnya jadi legitimasi. Langsung jam saya masih ingat, kira-kira jam enam-an gitu, saya ditelepon sama RRI. Saya bilang, kamu mau berita bagus nggak? Apa Pak, Pak? Saya mau keluar dari tim 9, tim 8, karena waktu itu, satu orang kateten Mas Dugi, nggak jadi masuk. Saya mau keluar dari tim 8. Oh, boleh-boleh, Pak. Tapi tunggu dulu ya, Pak. Kita gini-gini. Wadi. Ya, waktu itu ya. TV RRI. Eh, tiba-tiba El Sinta masuk. El Sinta masuk, dia bilang, saya ada tawaran gini-gini. Mau nggak saya bener. Oh, mau-mau, Prof. Silahkan dia. Ngomong. Wah, saya ngomong disitu. Pokoknya pagi ini saya akan, apa namanya, serahkan surat pengunduran diri saya. Saya nggak mau kalau jadi legitimasi. Kalau misalnya, mudah. Langsung rame, hebohkan dikutip. Saya datang itu, wah, wartawan ada semua. Mati saya bilang, kan. Gimana, Pak? Mau jadi kembalikan kepresnya? Iya, saya kembalikan. Udah masuk. Kepres. Saya udah bawa, kan? Saya mau kembalikan. Pak Joko juga ada di situ. Pak Joko udah telpon saya. Mas, kita rapat dulu ya. Pagi-pagi pokoknya jam 10. Kita rapat dulu. Jangan dulu ambil keputusan. Ya, Pak. Betul. Sudah. Di situ sama Pak Buyung, segala macam-macam. Saya bilang, saya nggak mau kalau misalnya jadi legitimasi. Iya, kan? Sampai mohon maaf, saya agak gebrak-gebrak meja. Lalu, saya akan serahkan. Nah, tapi Pak Joko ini, Menkopolnya orangnya bijak sekali. Beliau bilang, Mas Hikmahanto, Prof, saya mengerti perasaan Prof. Saya minta, tapi Prof dijaga. Karena ini situasi keamanan, nih, katanya. Udah kayak begitu. Lalu, Bang Buyung cerita sama saya, Menyampaikan. Hikmahanto begini, katanya. Kalau misalnya, Ini ternyata benar rekayasa, Kita akan minta Kapolri dan Jaksa Agung Untuk mengundurkan diri. Wah, kayak gitu. Wah, saya bilang udah kayak begitu kan. Saya minta Hikmahanto tetap. Terus saya langsung luluh lah. Saya bilang, baik Bang. Tapi ada syarat, Bang. Apa? Bahwa hari ini saya nggak mau ikut. Dalam proses, apa namanya, Biasa kita mencari tahu, mencari fakta gitu. Ya sudah. Pokoknya Hikmahanto tenang aja dulu. Ya tenangkan diri. Baik Bang. Jadi satu hari itu saya nggak ikut. Udah, selesai. Akhirnya saya nggak jadi, apa namanya, Saya serahkan, ya karena tadi pertimbangannya. Tapi, saya sudah menyampaikan pesan, Seolah-olah gitu ya, Bahwa saya tidak mau kemudian Dijadikan legitimasi saja. Kita ada di tim 8, Legitimasi bagi, Ya pokoknya pastilah, Ada itu, ada, Bukan rekayasa, Dan sebenarnya, Mereka-mereka yang dituduh itu terbukti gitu ya. Saya nggak mau waktu itu. Wah, jadi, ya sudah. Ceritanya seperti itu. Nah, dari situ, Terus kemudian ada maklar kasus. Kira-kira seperti itu, Mas Oni. Pahik, saya mengamati ada tiga perannya Pahik nih, Sebagai scholar yang sering dikomentarin di TV, Ataupun minta pendapat oleh berita, Buat, sebenarnya buat Pahik itu yang paling mungkin, Apa ya, paling deket di hati? Paling deket di hati sebenarnya, Selain istri, profesi sebagai dosen. Berarti yang terakhir ya, Yang terakhir ini ya. Yang sebagai birokrat itu ya. Oke. Oh, bukan, bukan, bukan sebagai birokrat. Birokrat Brikrat Universi. Oh, yang scholar yang pertama. Sebagai scholar. Karena gini, Saya selalu berprinsip dalam hidup. Kalau misalnya jadi birokrat, Itu come and go lah. Kita bisa masuk, Kita bisa keluar gitu ya. Kita bisa melakukan perubahan, Kadang kita gagal, Kadang kita berhasil gitu. Tapi kalau misalnya, Menjadi seorang scholar, Saya merasa bahwa Tidak hanya karena passion saya, Tapi saya ingin Bahwa peserta didik saya, Itu bisa mendapatkan sesuatu. Dan kalau dia, Saya senang tuh kalau mereka bilang, Oh iya ya, Pengetahuan yang gini jadi lebih mudah ya, Kalau prof sampaikan. Atau menarik dan lain sebagainya. Nah, itu yang jadi tantangan buat saya. Dan saya senang menjadi scholar itu, Karena tidak hanya kita menyampaikan ilmu, Tapi juga kita memotivasi, Para anak-anak muda. Mereka-mereka yang ikut dalam pendidikan saya, Begitu ya, Itu suka gitu. Jadi, Di situ saya bilang sama istri saya. Maka istri saya tuh bilang gini, Sama teman-temannya, Itu suami kamu suka pergi kemana? Makassar, Kadang-kadang ke Medan, Ngajar dan lain-lain. Itu honornya berapa sih? Ya, honornya cuma 1 juta, 1 juta setengah gitu kan. Tapi saya merasa bahwa, Ini passion saya. Dan istri saya bilang, Jangan kamu tanya sama dia, Capek atau enggak. Kalau ngajar, Udahlah. Pokoknya udah, Kayak dunianya dia itu, Hobinya dia. Bahkan kalau saya jadi birokrat kampus, Jadi dekan, Sekarang jadi rektor, Itu saya maintain tetap ngajar. Karena apa? Dari situ saya, Saya merasa bahwa, Yang tadinya mumet, Ruet gitu ya, Banyak marahnya, Jadi cair. Jadi itulah yang membuat saya senang, Sebenarnya sebagai dosen. Saya, Maka kalau dulu sih, Waktu masih muda, Pengen lah ya. Saya, Salah satu mentor saya itu adalah, Prof. Mokhtar Kusmatma aja. Jadi saya look up sama dia, Saya pernah juga dekat sama beliau, Waktu dalam waktu 1 tahun, Banyak yang saya dapat dari beliau. Nah, beliau kan pernah jadi menteri. Jadi saya mikir, Wah, kepengen juga jadi menteri gitu ya. Tapi lama-lama kesini-kesini, Saya mikir enggak lah. Dengan apa namanya, Berbagai kesibukan dan lain sebagainya, Udahlah. Jadi dosen aja udah cukup ya. Tapi kalau misalnya dapat amanah, Kalau dapat amanah, Itu ibarat saya sih, Kayak kita dipanggil sama Allah gitu ya. Kita enggak tahu kapan kan. Tapi kalau misalnya dapat, Ya sudah. Harus kita jalankan. Nah, tentu kalau kita jalankan, Ya kita jalankan sebaik-baiknya. Kira-kira seperti itu, Mas Omid. Siap. Pak Hik, Saya sebenarnya pengen diskusi, Tapi waktunya terbatas. Kita perlu punya acara lain lagi, Terutama soal, Sebagai scholar, Saya sebenarnya sangat berterima kasih sama Pak Hik. Jadi saya membaca tentang Alternative Disput Resolution, IDE, International Institute of Development Economic, Jepang, Tahun 2003, Yang menceritakan, Jadi untuk menunjukkan, Secara fisik, Saya bukan muridnya Pak Hikmahanto. Tapi ketika saya baca, Saya cukup jelas, Apa yang terjadi di Indonesia. Sehingga saya apresiasi Pak Hikmahanto, Terima kasih saya, Sebagai scholar. Kita sudah di ujung, Jadi saya mau minta, Pendapatnya Pak Hikmahanto, Tentang sebuah, Tentang nama, Ini biasa aja, Pak Hik, Kalau di acara-acara gitu, Biasanya nanti sebut nama, Tolong respon, Lima kata, Atau lima kalimat. Saya punya tiga nama, Ijin. Yang pertama, Pak Hik, Dubes Juwana. Ayah saya. Oh, Maksudnya disuruh apa nih? Tiga kata, Tiga kalimat. Gimana karena? Kasih komentar, Tiga kata, Atau tiga kalimat, Dari nama itu. Oh ya, Jadi, Ayah saya, Sumber inspirasi, Sampai saya bisa seperti ini, Dan yang ketiga adalah, Tokoh panutan saya. Sofian Jalil. Senior saya, Baik hati, dan yang membukakan saya ke dunia BUMN. Terakhir, Pak Kasat, Jenderal Andika. Beliau ini, walaupun kami satu angkatan, tapi memberikan banyak pelajaran kepada saya tentang memimpin. Kedua, Bagaimana menjadi seorang pemimpin yang bisa disegani oleh anak buahnya. Dan terakhir, Ganteng dan perkasa. Setuju, setuju, setuju. Terima kasih, terima kasih. Profesor, Profesor Hikmahanto, Jwana, terima kasih, karena sudah, terima kasih. Waktunya untuk acara-acara diskusi bersama kami, dan juga mudah-mudahan bisa menginspirasi banyak orang, termasuk saya, dengan tulisan yang saya ingat tadi itu. Terima kasih banyak, Profesor Hikmahanto. Pembaca setia saya nih, ya tahu betul. Siap, siap. Terima kasih Profesor Hikmahanto. Kalau misalnya salah, saya mohon maaf, dan acara ini memang terbatas. Next time kita diskusi lagi, Pak Hik. Terima kasih banyak, Pak Hikmahanto. Saya kembalikan dulu ke MC kita, istirahat 5 menit, sebelum kita kepada pembicaraan selanjutnya. Profesor Hikmahanto dan teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Profesor Hikmahanto Iwono. Salam buat Mbak Nenden, ya. Waduh, tahu juga siap. Saya jangkung sumboko. Oh iya, Mas jangkung. Ya Allah. Iya, iya, iya. Siap.